Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Google Maps adalah sebuah layanan pemetaan dunia yang dikembangkan oleh Google yang bisa diakses melalui web atau aplikasi smartphone. Salah satu keunggulan dari aplikasi Google Maps ini adalah kita bisa mencari alamat sebuah lokasi dan mendapatkan petunjuk jalan walaupun HP dalam keadaan offline. Baik, langsung saja sekarang saya praktekan cara navigasi dengan Google Maps dalam keadaan offline. Namun sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah subscribe. Dan bagi yang belum, silakan klik tombol subscribe untuk mendukung channel kita ini supaya lebih baik dan bermanfaat bagi yang lainnya. Untuk menggunakan Google Maps ketika navigasi atau mencari petunjuk arah dalam keadaan offline, terlebih dahulu kita harus mendownload area peta di sekitar kita dan daerah yang akan dituju. Dan tentu saja di saat mendownload ini, untuk HP yang digunakan harus terhubung ke jaringan ya. Untuk mendownloadnya, pertama kita buka aplikasi Google Maps. Untuk contoh, sekarang saya akan melakukan navigasi perjalanan di daerah Jakarta dalam keadaan HP offline. Pertama kita download terlebih dahulu area peta untuk Jakarta. Sekarang kita klik pada garis 3 yang ada di sebelah kiri ya. Kemudian scroll ke bawah, pilih peta offline. Selanjutnya klik, pilih peta Anda sendiri. Sekarang kita tentukan untuk area peta yang akan didownload. Kemudian sekarang saya zoom dengan kedua jari, kemudian posisikan pada area Jakarta. Setelah dirasa tepat, kemudian pilih download. Sekarang untuk daerah ini saya download, untuk ukurannya kurang lebih 272 MB. Jadi lumayan menjuta kuota ya. Oke untuk download sudah berhasil, sekarang kita akan coba praktekan navigasi dalam keadaan offline. Sekarang untuk koneksi HPnya saya matikan dulu. Kemudian saya akan coba navigasi perjalanan menggunakan Google Maps di daerah Jakarta. Contoh untuk sekarang saya berada di daerah Pluit. Kemudian akan mencari petunjuk arah ke tempat wisata Taman Mini Indonesia Indah. Pada kolom pencarian, saya masukkan Taman Mini Indonesia Indah. Selanjutnya pilih petunjuk arah. Dan sekarang kita sudah mendapatkan petunjuk arah atau navigasi perjalanan dari tempat saya berada ke daerah Taman Mini. Di sini dicantumkan untuk jarak yang akan ditempuh serta perkiraan lama waktu perjalanan. Kemudian pilih mulai. Sekarang kita bisa memulai untuk melakukan perjalanan ke Taman Mini dengan menggunakan petunjuk dari Google Maps dalam keadaan offline. Namun ada sebuah kelemahan ketika kita menggunakannya dalam modus offline ini, yaitu ketika ada kemacetan pada rute yang akan kita tempuh, aplikasi Google Maps ini tidak bisa mendeteksinya. Namun tentu saja ketika kita menggunakan navigasi pada modus offline ini, selain menghemat kuota internet, cara ini juga tentu saja akan menghemat baterai ya teman-teman. Baik itu saja mungkin untuk trik pada kesempatan kali ini, yaitu menggunakan Google Maps dalam keadaan offline. Semoga trik ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika teman-teman menyukai video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.